Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aerok gue kena kode 12-12 ini kabel 10 ini kebakar ya memang ini dua-dua kali kebakar ini dua kali sambung karena ini bergerak diantara mesin sama kabel ada pergerakan jadi lama-lama dia bergesek solusinya gua beliin kabel 10 yang panjangnya panjangnya 1,2 meter atau 120 cm jadi nanti dilangsungin dari ecu sini langsung ke mesin disini ya cuma ini harus diganti soketnya karena kita harus nyambung nah disini gua nggak mau nyambung nyambung pakai isolasi jadi gua fungsiin kabel yang lama atau soket yang lama gue bikin connecting nah ini kabel panjangnya ya kabel barunya ini aerok dan lainnya sama NMAX sama Lexi kayaknya sama sih ini panjangnya 1,2 meter harganya ya macam-macam ada yang ya di atas 150 ada yang di bawah 150 tapi di atas 100 ya rata-rata upgrade nya jadi mudah-mudahan ini awet jadi mau dilangsungin dari sini langsung kesini nah karena kabel yang dari mesin ini beda ya warna ini ada merah strip kuning merah strip putih merah strip biru tapi di sini joinnya biru eh biru sorry sorry hijau putih sama merah nah ini kalau mau nyambungnya harus perhatiin dulu connectingnya hijau kemana kemudian putihnya kemana merahnya kemana oke ikuti terus videonya selanjutnya karena kabelnya beda ya kabel aerok ini ada hijau putih sama merah nah hijau putih merah ini kita cek dulu nih di sambungan originalnya betul atau enggak hijau putih merah nah ini kan hijau putih merah nih hijau kemana ini ini yang kabel kebakarnya ya ini hijau kemana putih kemana merah kemana nah ini kalau hijau ini ke yang oran kabel oran ya sorry bukan oran kuning merah strip kuning kemudian kabel putihnya itu ke merah setri biru nah kabelnya yang merah itu ke merah strip putih ini jangan salah ya tapi ini juga ini udah sesuai sih kabelnya udah sesuai dengan ini cuma sebelum pasang harus pastiin dulu takutnya ada kesalahan atau gimana jangan sembrono ya ini pertama kita cepetin yang baru ya merah strip kuning merah strip putih merah ini udah klik udah pastikan itu udah masuk ya nah ini panjang banget ya boleh dilihat nah ini tabelnya sampai sini 1,2 m2 nah nyampingnya nanti gue bikin soket sendiri ya ini biarin supaya enggak bundel bundel-bundel pakai solasi ini gue cepetin dulu satu-satu ini yang gue cepet pertama ini kabel hijau hijau itu strip kuning merah strip kuning hijau ini putih itu merah strip biru oke ikuti terus video selanjutnya jadi disini gue pakai soket ini ya soket male female nah ini kan ini kan male nih male nya nanti gue masukin kesini nah female nya nanti gue bikin bikin dari kesini sambungannya ini gue bikin pakai male nya jadi ada tiga soket gue masukin kesini jadi tetap pakai soket biar nanti enggak ada repot kalau ada maintenance atau ada bongkar bongkar mesin atau turun mesin jadi gue tetap bikin yang soket karena ini kabel tiga ya gue disini pakainya yang apa ini dua dan yang stock ini jadi jadi gue pakai dua nanti ada dua disini dua soket ada disini sambung kesini nanti ini tinggal masukkan aja ya jadi ini sambungannya pakai solasi jelik banget nanti gue pakai coba lem bakar solasi bakar biar rapi ini kita rapi ini pakai solasi jelik banget nanti gue masukin aja ya ini ada waterproof belum dibakar pasti udah ada bensin ya nah ini harusnya oke nah ini harusnya oke ini sudah lumayan ini sudah lumayan ini yang biru-biru ya kemudian yang putih itu gak ada ya ini yang ngomong itu ini yang laki-laki 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati